Halo sahabat pokok teman-teman pun saya Indonesia jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art ini kita ketemu lagi dengan pohon ini kurang lebih enam bulan atau 7 bulan yang lalu saya memproses pohon ini dalam judul konten pruning pohon bonsai sancang nah ini saya akan melanjutkan proses pruningnya atau proses desain dari pohon ini dengan penekanan tetap pada pruning dan kali ini akan saya tambahkan yaitu tentang pemilihan sorry tentang pembentukan tajuk jadi apa yang ada ini masih masih belum terlihat pemisahan-pemisahan tajuknya Nah itu yang akan sharing saya sharingkan pada pertemuan kedua ini kita ikuti bersama nah tentunya dalam pertemuan bonsai memang selalu ada kendala selalu ada masalah dan masalah itu harus tidak dihadapi atau diperbaiki ya oleh sebab itu pengontrolan rutin pada bonsai pengontrol pengontrolan harian baik itu harian maupun berkala dua bulanan harus dilakukan pengontrolan harian adalah apa adalah menjaga kesehatan artinya memperhatikan kondisi pohon jadi apabila pohon ini ada perubahan kita harus segera cari perubahan itu penyebabnya apa jadi kalau misalkan eh daunnya tiba-tiba menguning kemudian jarang-jarang nah untuk pohon sancang itu tandanya dia perlu dipotong akar perlu di cuci akar nah kalau misalkan tidak ada gejala itu untuk perawatan akar pohon sancang maksimal 12 bulan atau 10 bulan tetap harus kita lakukan pemotongan akar dan cuci akar itulah perawatan pohon sancang persis seperti anting putri anting putri juga begitu dalam kurun waktu dalam kondisi maaf dalam kondisi 70% ke bawah ya dalam kurun waktu 6-10 bulan potong akar apabila 6 bulan daun sudah mulai jarang-jarang atau warnanya agak kuning-kuning nah itu tandanya udah harus dipotong akar tetapi kalau dalam 6 bulan atau dalam 6-10 bulan masih terlihat segar itu pun tetap biasanya saya lakukan pemotongan akar berkala nah itulah perawatan dari akar pohon sancang medianya apa medianya pasir malang saja kalau mau dicampur furadan boleh kalau mau dicampur sekem bakar juga boleh dicampur dekastar itu pasti jadi sama pada prinsipnya tanaman juga butuh makan nah dekastar adalah cadangan makanan diberikan pada semua jenis bonsai pupuknya apa pupuknya kita menggunakan pupuk organik cair fermentasi dari buah-buahan POC nah itulah pupuk mingguan pupuk mingguan yang kita semprotkan ke daun setiap minggu daun sekarang terlihat sangat syukur waktunya kita memproses untuk tahap berikutnya Oke saya mulai dengan pruning sekaligus pembentukan tajuk ya seperti dilihat di sini daun pohon ini masih terlihat agak belum kecil tapi sudah lumayan nah mungkin dari sini saya bisa mulai membentuk tajuk-tajuknya secara detail nah ini akan saya pruning sekaligus untuk memperlihatkan perpecahan atau pemisahan dari tajuk-tajuknya yang yang sesuai dengan strukturnya struktur anatominya maksud saya yaitu perantingannya nah ini akan saya keluarkan gap gap ini ada gap nah ini ini yang dipilih yang 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 perlu kita kita bertegas dan kita kita artinya kita jaga selama kita melakukan pruning maksud saya sambil pruning sambil menjaga jarak-jarak ataupun spasi-spasi antara tajuk yang kecil-kecil ini ya pruning sancang yang biasa saja kita potong tangkai daunnya ya bebas saja dipotong saja tidak masalah nanti setelah dipotong ujungnya akan membelah dua biasanya jadi itulah cara banyak yang tanya ke saya bagaimana cara memperkecil daun bonsai bagaimana supaya daun bisa lebih rapat caranya yaitu dengan pruning dengan pruning ini generasi berikutnya akan lebih kecil dan lebih kompak tumbuhnya ya sudah terlihat ini ada gap ada gap nah sekarang apakah sancang bisa di pruning total sampai habis daun ya jawabannya bisa tetapi tidak pada fase yang sekarang ini mungkin kalau dia udah mentep perpecahan dia udah mencapai ke level 6 level 5 level 6 nah itu baru bisa artinya baru-baru memungkinkan tidak akan terjadi sesuatu apabila di pruning total tapi ya sangat-sangat apa namanya sangat-sangat rumit nanti karena pada saat kondisi yang seperti itu generasi ke-6 atau ke-5 dari ranting sancang akan sangat kecil dan daunnya juga akan sangat kecil mungkin sekitar diameter 2 mili daun sancang bisa mengecil sampai sampai diameter kurang dari 2 mili bahkan nah ini dah cukup bisa terlihat nah kondisi ini yang kita jaga setiap kali kita pruning jadi dia mempunyai gap mempunyai mempunyai spasi mempunyai jarak yang terlihat nantinya bisa terkesan natural oke saya lanjut dulu dengan pruning semuanya nanti kita kembali kita balik lagi review tentang bagaimana hasil dari proses pruning kali ini nah seperti tadi di awal saya udah utarakan bahwa pertumbuhan bonsai tidaklah pasti tidak akan smooth atau lancar 100% ya seperti bisa dilihat disini ada sekelompok ranting yang tumbuhnya kurang bagus jadi daunnya jarang-jarang ya ini bisa disebabkan oleh beberapa macam faktor yang pertama karena ranting dari atau cabang dari pangkalnya cabang ini ada yang luka misalkan pas apa namanya ini pas kita membengkokkan perantingan ada yang retak nah itu bisa terjadi seperti ini atau karena jamur nah ini bisa dilihat banyak sekali jamur hitam yang menempel pada ranting ini bisa juga tetapi semua kemungkinan bisa terjadi yang jelas menjaga agar pohon tetap bersih itu sangat penting itu adalah hal yang yang rutin yang mutlak harus dilakukan karena kebersihan tetap dikehendaki oleh pertumbuhan yang bagus dari sebuah bonsai oke kembali ke ini cara ngatasi apa namanya ini hal atau masalah seperti ini yang pertama nanti kita bersihkan dulu perantingan ini sampai bersih kemudian mengatasi pruningnya yaitu dengan pruning satu persatu kelopak daunnya jadi ini satu persatu seperti yang lain tadi saya memotongnya asal jadi yang kena yang mana terserah tetapi yang ini tidak bisa yang ini harus dilakukan khusus jadi dipotong ujungnya kelopaknya satu persatu bisa dilihat ya nah ini kelopak yang ujung ini saya potong ini kelopak saya potong nah ini yang harus dilakukan satu persatu harapannya apa harapannya nanti pada masing-masing kelopak yang saya potong akan tumbuh dua tunas nah ini satu persatu oke nanti setelah mungkin kalau sancang satu bulan lah satu bulan dia akan sudah membelah ini nanti akan kita ulang begitu lagi satu persatu lagi lama-lama dia akan padat lagi dulu banyak sekali pohon ini nah ini yang sisa-sisa masih ada pertumbuhannya tidak sebagus yang disini ini dulu lebih parah lebih parah dari ini kita pelan-pelan coba atasi dengan telaten untuk memotong masing-masing kelopak pada ujung tunasnya nah begini caranya oke saya lanjut lagi oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton